Kegiatan pasar sembako murah bagi warga Tanjung Sengkuang dan Batu Merah Batam ini dipusatkan di Tanjung Sengkuang mendapat sambutan meriah warga setempat. Sebanyak 4.000 paket sembako murah diserebu warga. Pembagian sembako murah ini merupakan program Pemko Batam dalam membantu masyarakat saat bulan Ramadan. Di Kecamatan Batu Ampar ada sekitar 8.000 paket sembako yang dibagikan di 4 kelurahan. Cara pembagiannya yang mana sembako ini kan memang sudah diprogramkan oleh pemerintah Kota Batam. Jadi satu kelurahan itu dapatnya 2.000 paket. Kecamatan Batu Ampar itu terdiri dari 4 kelurahan. Untuk tahap satu ini 2 kelurahan, itu kelurahan Tanjung Sengkuang sama kelurahan Batu Merah. Jadi ada pada hari ini 4.000 paket yang kita bagikan. Para warga mengaku senang dengan ada aja sembako murah ini. Hanya dengan 50.000 warga bisa mendapatkan sembako seperti beras, minyak, dan gula. Warga berharap Pemko Batam terus menggelar pasar murah sembako agar masyarakat miskin dapat terbantu dan bisa menekan harga selama Ramadan dan jelang lebaran nanti. Dari Batam, Gusti Enosa, Ainus, memberitakan.